Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, teman-teman, rater, suster, selamat pagi. Nanti kalau saya ngomong ini, hari minggu panggilan oke deh. Bisa tau? Ada adik? Lalu, terus kalau misalnya siap dipanggil, siap bos. Kita tes ya. Hari minggu panggilan? Oke deh. Siap dipanggil? Siap bos. Semangat. Yang semangat, praternya. Baik. Adik-adik, siapa yang disini punya kambing atau domba? Tidak punya ya? Punya tetangga ya? Pernah tidak menjadi penggembala? Tidak pernah ya? Baik. Siapa yang disini punya hewan piaraan? Wah, banyak ya? Ada anjing mungkin, ada kucing, ayam. Lalu apa lagi? Harimau? Wah. Ya? Mengapa kok dalam bacaan Injil tadi yang didengarkan, yang dibacakan oleh Diakon tadi ya? Itu ada domba dan gembala. Kenapa Yesus dulu mengumpamakan antara gembala dan domba ya? Kenapa kok enggak? Harimau, singa gitu ya. Buaya, komodo gitu ya. Tapi, domba, kambing gitu ya. Kalau lihat domba atau kambing itu penurut ini. Kemana-mana, karena lemah. Kalau ada apa-apa itu butuh gembalanya. Tapi kemana gembalanya pergi? Ngikut. Karena tadi yang dijelaskan oleh Romo Agung ya. Bahwa mengenal suaranya. Kemana dia pergi? Ikut. Di tahun rohani, kita enggak punya, kami enggak punya kambing. Tapi punya anjing kecil. Namanya Beki. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan ke tahun rohani, silakan ya. Ketemu dengan Beki. Nah, anjing kecil. Anjing pom-pom. Kemana kami pergi aktivitas selalu ngikut? Nah, dia merasa aman kalau berdiri di dekat Romonya. Apalagi yang punya itu badannya besar. Jadi, dia merasa aman sekali. Enggak takut. Kalau ada tikus atau apa, dia ngonggong. Atau ada misalnya hewan yang besar, dia hanya ngonggong. Lalu kembali lagi karena takut. Tapi kalau misalnya ada Romonya yang punya, itu berani. Dia merasa aman di sana. Nah, disinilah adik-adik teman-teman yang terkasih. Bahwa gambaran domba seperti tadi, kita punya hewan kesayangan. Kemana-mana itu selalu dibopong, diberi makan, dimandiin, dan semuanya. Kita punya relasi. Dulu saya punya anjing. Kecil sekali. Ada dua. Lucu. Setiap hari saya mandikan. Saya beri makan. Saya diajak dolan-dolan gitu. Senang sekali. Relasinya begitu kuat. Sampai saya siara ke Tanah Suci. Holy Land. Pulang mati. Dua-duanya. Karena tidak mau ditinggal mati anjing dua-duanya. Saya juga sedih. Karena punya ikatan tadi. Bahwa tadi yang biasanya saya pelihara, saya beri makan, saya mandikan. Sekarang tidak ada. Wah. Geloh rasanya gitu. Nah, apalagi Tuhan Allah. Nah, di mana kita domba-dombanya itu dipelihara, ditemani. Kita tidak akan takut. Kemana pun kita pergi itu, kita merasa aman. Karena ada siapa? Tuhan Allah. Nah, apalagi ketika mempersembahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Seringkali kan kita takut. Kan tidak usah pacaran kok, Romo. Kan gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah para frater pulih pacaran? Gitu ya. Itu pertanyaan klasik gitu setiap kali kalau aksi panggilan ya. Sebenarnya tidak usah pacaran. Anda kalau Sabtu malam minggu bingung, mau malam mingguan, jadi ya Romo saja. Karena di sana banyak sekali aktivitas, kegiatan. Bingung ngapeli. Belum lagi mengeluarkan uang gitu ya. Belum lagi nanti satu pengen yang lagi, yang lain. Nah, itu susah lagi. Maka jadilah suster, jadilah Romo. Itu hemat lah. Sabtu malam minggu hemat gitu. Tidak, maksud saya adalah secara total. Kalau kita tadi khawatir. Lalu kalau saya memberikan diri seluruhnya Romo, saya meninggalkan rumah gitu ya. Lalu apa yang saya miliki? Apa yang diberikan Tuhan kepada saya? Oh banyak. Meskipun Romo tidak berkeluarga. Para suster tidak berkeluarga. Tapi memiliki banyak anak. Nah, itu anak-anak ini banyak, umatnya juga banyak. Ketemu banyak orang. Dan hidupnya suka cita. Karena apa? Karena mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan banyak sekali. Meskipun Romo itu bukan PNS ya. Tidak punya gaji yang gede gitu ya. Seringkali kan kita kaum milenial ini kan pengen gaji youtuber yang gede, yang kayak apa. Crazy rich gitu ya. Tidak. Meskipun gajinya pas-pasan. Tetapi hidupnya penuh suka cita. Coba kalau Anda kan bekerja atau berkeluarga pengennya kan ngicil, mobil, nabung, supaya beli mobil gitu ya. Loh kami loh. Jadi Romo langsung dapat mobil gitu. Silian. Artinya mobil itu hanya sarana untuk pelayanan. Bukan satu-satunya. Nanti ganti parogi dapat mobil lagi. Ada sepeda motor. Pokoknya enak sekali. Makanya dipikirkan kembali ya. Bagi yang nganggur-nganggur itu. Nah disitu. Dalam bacaan Injil menarik sekali ya. Disini. Pertama adalah harus mengenal. Kalau tak kenal maka tak sayang. Anda pacaran pasti harus kenal dulu. Enggak mungkin. Ayo jadi dicueret kan. Enggak mungkin. Nanti dimarahi orang tuanya. Tapi mengenal dulu. Begitu juga kita mengenal panggilan atau mengenal Yesus itu. Mengenal dulu. Seperti apa. Karena apa tadi? Kita tertarik karena suaranya. Lalu kedua. Setelah mendengar, mengenal. Mengikuti. Seperti apa cara hidupnya. Teman-teman adik-adik lihat para frater ini kan. Pakaiannya kan beda ya. Bukan panti asuhan loh ya. Pakaiannya beda. Ada yang hitam, ada yang jubah. Jadi ketika mengikuti Tuhan. Menjadi calon imam. Atau menjadi suster. Menjadi romok. Pakaiannya beda. Pakaiannya ya cuma itu maksudnya. Enggak ada yang bermerek atau apa. Enggak ada. Cuma itu. Artinya dikhususkan. Pakaiannya putih. Tapi kalau malam-malam itu medeni. Karena penampakan. Disitu. Nah. Pakaiannya sudah beda. Artinya dikhususkan untuk Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Nah dengan adanya pakaian ini. Susahnya apa? Kemal itu ketahuan. Loh frater ini kemal ya. Enggak gitu kan. Pakaiannya beda. Apalagi kalau romok pakai kolar gitu ya. Wah ini pasti romok gitu ya. Nah. Loh romok mau kemana? Pelayanan gitu ya. Ngemal pelayanan. Karuneng kafe maksudnya. Nah disitu. Nah. Dari pakaiannya yang dikhususkan. Maka pembinaannya juga khusus. Untuk apa? Mengasah. Lebih dekat dengan Tuhan. Disana banyak doa. Olahraga. Bertanam. Nyanyi. Nah ini ada pelatihnya Pak Bambang disini ya. Pelatihnya. Lalu. Juga tadi. Sampingannya jualan susu. Karena disana ada peternakan. Jadi. Para frater itu juga kreatif. Bagaimana bisa memasarkan susu. Ya datanglah ke paroki-paroki. Gitu ya. Karena banyak yang beli itu gak susu. Gitu. Katanya fraternya. Ya. Nah. Apakah mereka terlihat. Sengsara. Atau gak diopeni. Kuru KB. Kan gak tau ya. Kelihatan. Waduh. Wajahnya bersinar. Gitu ya. Lalu. Wah. Malah bobotnya naik semua. Kalau masuk seminari. Gitu. Karena makan. Makan kuat. Eh. Makan banyak panggilan kuat. Gitu katanya. Makanya. Lihat. Cara hidup mereka. Nah disitu. Anda akan bisa mengenal. Apa sih. Yang diperjuangkan oleh mereka sebenarnya. Pengen. Dekat dengan Tuhan. Itu saja sebenarnya. Pengen. Berdoa secara khusus. Pengen. Melayani secara total. Bayangkan. Kalau misalnya. Saya ini berkeluarga. Saya mau datang ke paroki kriyan. Ini kan matematis. Saya harus mandikan anak saya. Yaitu. Belum lagi doa meli istri saya. Gitu ya. Tapi saya. Wah. Jadi imam. Selibat. Total. Maka. Saya bisa datang sewaktu-waktu. Lalu bagaimana Romo. Kalau misalnya. Nanti. Kan ada meninggalkan. Bapak-Ibu saya. Kalau Bapak-Ibu saya tua. Gimana. Yo. Saya. Malah lebih yang pertama. Daripada adik saya. Saya dua bersaudara. Saya datang pertama. Untuk apa. Untuk datang ke orang tua saya. Ketika orang tua saya sakit. Saya bisa kunjungan. Bisa. Bisa totalitas. Daripada adik saya. Yang berkeluarga. Nah. Disitulah. Maka. Panggilan itu. Sungguh. Membahagiakan. Jangan sampai jadi Romo itu. Aduh. Sosai. Sampai rambutnya putih. Gitu ya. Karena stres. Mikir. Enggak. Tapi bahagia. Karena apa? Karena tadi. Kita tidak sendirian. Ada teman seperjalanan. Yang selalu mendampingi. Siapa itu? Tuhan. Allah. Lu jangan dikira. Yang masuk. Ke seminari itu. Lulusan SMP. Ke garung. Terus. Ada yang bekerja. Saya tanya. Kenapa kok kamu sudah bekerja masuk? Teman saya dulu ada yang bekerja. Saya tanya. Apa yang saya cari dalam hidup ini? Selain hanya. Mau memuji. Memuliakan Tuhan. Dan saya mau dipakai Tuhan secara total. Untuk pelayanan bagi umatnya. Wah. Padahal apa? Sudah punya sepeda motor. Waktu itu loh ya. Zaman. Tahun 2000. Saya waktu di Jogja itu. Ada teman saya itu. Sekarang jadi romo di KAS. Kusupan Agung Semarang. Sudah punya jabatan di Bank Lipo. Loh ya itu. Gajinya besar. Tetapi meninggalkan semuanya. Hanya demi apa masuk seminari. Pengen jadi romo. Apa yang dicari di sana? Hanya mencari Tuhan di sana. Maka adik-adik. Maka adik-adik. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita tidak punya kekurangan apapun. Kita tidak takut apapun. Dan kita mau melayani secara total. Seperti tadi gambarannya. Domba. Tidak akan takut. Karena apa? Selalu dipopong. Selalu ada gembalanya. Seperti hewan piaran Anda. Ketika misalnya di dekat Anda. Dia merasa aman. Ketika sakit. Ada yang OP ini. Ada yang merawatnya. Seperti itu. Maka di hari Minggu Panggilan. Dengan tema. Dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Kita ingin. Dibukakan hati. Untuk mau dipakai Tuhan. Melayani secara total. Kalau lihat gambarnya paus ini kan. Orangnya senyum terus ya. Tidak ada yang susah ini kan. Maka mengikuti Tuhan secara total itu. Selalu membahagiakan. Berkat Tuhan. Menyertai kita semua.